Itu muncul cakaran yang ngebentuk suatu kata Halo semuanya, terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini Gua doain yang ngeklik video ini rezekinya makin lancar dan diberi kesehatan selalu, amin Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia disana, oke? Dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia disana Ya buat yang baru gabung, kenalin nama gua Andilio Dan di channel Kissmiss ini gua bakal ngebawain cerita horor, misteri, konspirasi Pokoknya apapun itu yang bisa ngebuat salah satu bagian di tubuh kalian berdiri Apa yo? Ya bulu lah, maksudnya bulu kuduk ya, bukan bulu yang lain Di video Kissmiss kali ini gua mau ngebahas tentang kasus exorcism Pengusiran iblis yang kasus ini tuh terkenal banget tapi kurang eksis Bingung gak lu? Terkenal tapi kurang eksis Kok kayak bertolak belakang ya? Kasus ini tuh terkenal, cuman ya gak se-exis atau gak seheboh kasus exorcismnya Emily Rose Padahal kasus ini sampe dibuat film kisah nyatanya Sama kayak Emily Rose Penasaran? Gua opening dulu ya Kasus exorcism yang mau gua ceritain Yaitu tentang seorang anak kecil yang bernama Rolando Pertama, kita kenalan dulu nih sama siapa sih Rolando ini Kan kalau kata orang tuh gak kenal maka tak sayang, sedap Jadi Rolando ini adalah seorang anak kecil yang umurnya gak begitu jelas Kok gak begitu jelas? Jadi gua cari di sumber A ada yang bilang 12 tahun Di sumber B ada yang bilang 13 tahun Di sumber C ada yang bilang 14 tahun Ya intinya kalau di Indonesia sih si Rolando ini belum dapet KTP lah Roland ini bertempat tinggal di suatu desa kecil Bernama Cottage City, Maryland di Amerika Serikat Menurut temen-temen sekolah, Roland ini orangnya pendiem Kurang pergaulan, kuper Kalau di Indonesia mungkin dibilangnya cupu ya, culun punya Tapi si Roland ini rajin belajar Mungkin semacam kayak kutu buku atau nerd gitu lah ya Si Roland ini deket banget sama tantenya yang bernama Harriet Menurut beberapa artikel atau beberapa sumber Karena si Roland ini kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya Ibunya tuh ya agak cuek lah ke si Roland Sedangkan bapaknya ini kerjanya di luar kota Jadi jarang pulang ke rumah Jadinya lah si Roland ini deket ke tantenya yang bernama Tante Harriet Tante Harriet ini seorang spiritualis Orang yang bisa berhubungan dengan arwah-arwah Ya kayak om Deddy Kobuzer jaman dulu kali ya Eh om Deddy Kobuzer mah mentalis ya Bukan spiritualis Suatu ketika si Tante Harriet ini ngasih hadiah ke si Roland berupa papan oija Kalian tau kan papan oija yang ada angka 0 sampai 9 Terus sama huruf A sampai Z Yang katanya sih bisa komunikasi dengan arwah Ya kalau di Indonesia mungkin jelangkung kali ya Ya sama lah 11-12 Feeling gue sih kalau si Roland sama Tante Harriet ini orang Indonesia Mungkin yang dikasih ke si Roland itu bukan papan oija coy Tapi boneka jelangkung Kok ngeri ya? Terus si Roland ini diajarin sama tantenya buat cara berkomunikasi dengan arwah Tapi sayangnya gak lama kemudian Tante Harriet ini meninggal Kematian Tante Harriet ini sangat berdampak kepada si Roland Ya mau gimana ya? Soalnya kan si Roland ini ngerasa yang sayang sama dia itu cuma tantenya Yaudah dipake lah papan pemberian tantenya ini Yaitu papan oija tadi Buat nyoba berhubungan atau berkomunikasi dengan arwah si tantenya yang udah meninggal Tapi naasnya bukan arwah Tante Harriet yang kepanggil Malah iblis jahat yang kepanggil Disini awal mulanya kejadian aneh-aneh Suatu ketika badan si Roland ini banyak muncul lebam-lebam kayak luka-luka sama luka bekas sayatan Orang tuanya bingung Lah ngapa nih anak kok badannya lebam terus banyak luka-luka Jangan-jangan dibully di sekolah Tapi begitu konfirmasi ke sekolah gak ada tuh yang ngebully si Roland Yaudah diajaklah ke dokter dan juga ke psikiater Tapi si dokter sama psikiater ini juga bingung sama tingkah lakunya Roland Soalnya berubah-rubah gitu Jadi kayak gak konsisten lah Tetep aja lukanya ada lagi, ada lagi Wah disini orang tuanya udah mulai kayak Jangan-jangan ini bukan medis penyakitnya Yaudah lah dibawa ke gereja katolik Seorang pendeta yang bernama Pendeta Hugges Ngecek kondisi si Roland Pendeta Hugges bilang Wah ini kayaknya si Roland dirasuki nama iblis deh Soalnya si Roland ini dari tadi matanya gak lepas dari alkitab yang dipegang bapak pendeta Katanya itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang kerasukan setan Oke diputuskan Roland dibawa ke rumah sakit katolik di daerah Washington DC Dicobalah ritual pengusiran setan disana Proses pengusiran setan atau iblis atau yang dikenal dengan istilah eksorsism ini berlangsung selama 3 malam Dimana selama proses eksorsism ini Pendeta Hugges nyaksiin banyak kejadian-kejadian aneh yang gak masuk akal Kasur Roland goyang-goyang sendiri Terus kalian kan tau ya kalo orang di eksorsism kayak di film-film gitu Pastikan diiket ya biar kalo ngamuk ada gitu yang nahan iketannya Nah di tengah proses eksorsism ini tiba-tiba kasurnya goyang kenceng Terus si Roland bisa copot dari iketannya Begitu si Roland lepas dari iketannya Si Roland berusaha buat nebas pergelangan tangan pendeta Hugges pake perkasur Kalian tau kan perkasur itu kan ujungnya tajem ya Jadi ya sangat bisa, sangat memungkinkan banget buat ngelukain orang Untungnya pak pendeta Hugges gak kenapa-napa Skip-skip selesai tuh proses pengusiran iblisnya Pulang lah Roland ke rumahnya Orang tua Roland kira Wah udah sembuh kali nih anak gue Eh ternyata kagak coy Bekas cakaran atau luka-luka lebam di badannya malah makin menjadi Sampai suatu ketika di dadanya Roland Itu muncul cakaran yang ngebentuk suatu kata Yaitu Louis Orang tua Roland ngira Wah Louis, kota kelahiran ibunya Roland Mungkin si Roland mau kesana kali ya Kali aja pas dibawa kesana sembuh Yaudah mereka mutusin buat ngebawa Roland ke St. Louis tempat ibunya Roland lahir Tapi tetep aja begitu udah dibawa ke St. Louis Si Roland ini gak sembuh-sembuh Oke deh pihak keluarga minta ngubungin salah satu paranormal di St. Louis Begitu si paranormal lagi nyoba berkomunikasi dengan iblis atau setan yang ada di dalam tubuhnya Roland Luka cakaran yang di dadanya Roland tuh yang tadinya tulisan Louis Berubah jadi no school alias tidak sekolah Bingung gak gak lu? Setan aja kagak mau sekolah coy Ngeliat cakaran tulisan no school Wah paranormalnya mulai jiper nih Kayak pak bu kayaknya ini sih mesti di eksorsism deh Saya gak kuat Oke dihubungin gereja katolik setempat Dan kali ini langsung dua pendeta yang ngecek kondisinya si Roland Begitu lagi ngecek tiba-tiba salah satu pendeta Ngerasa kalau mereka berdua tuh kayaknya gak cukup buat nge-eksorsism si Roland Kayaknya mungkin iblis di dalam tubuhnya Roland ini terlalu kuat Mesti nambah satu lagi nih Tapi yang lebih jago Yaudah ditambah lagi nih member baru Yaitu salah satu uskup agung Jadi total ada tiga orang Dua pendeta sama satu uskup agung Dimulailah proses eksorsism yang berlangsung selama tiga minggu Iya tiga minggu coy Kebayang gak tuh sekuat apa sih nih iblis di dalam tubuh Roland Dan selama proses eksorsism berlangsung Ornamen salib di ruangan tersebut itu mulai goyang-goyang gak jelas lah Dan botol air suci yang harusnya nih botol fungsinya ngelindungin si Roland Tapi malah pecah hancur berkeping-keping Roland juga ngeluarin kata-kata kasar yang seharusnya Anak umur segitu tuh gak tau kata-kata tersebut Dan tenaganya tuh ngerontak-rontak Itu kayak bukan tenaga anak kecil coy Kayak tenaga ya lebih kuat dari orang dewasa malah Disinilah mereka yakin Kalau si Roland ini kerasukan iblis Bukan kena gangguan mental Begitu udah tiga minggu berlangsung Masih kagak ada hasil nih Kayaknya si Roland setannya ya Masih gak mau keluar dari badannya Roland Para pendeta nyaranin buat Kayaknya si Roland mesti kita baptis nih di gereja Di perjalanan mereka menuju gereja Si Roland ini berusaha buat ngebelokin setir Buat masuk ke jurang Ngeri kagak lu? Dan yang anehnya ya Kalau pagi-pagi Roland ini gak kenapa-napa coy Jadi kayak anak normal pada usianya gitu Tapi kalau udah malam hari Baru tuh mulai kumat si Roland Ngamuk-ngamuk sendiri Kayak orang kesetanan Sekarang kita masuk ke ending Berdasarkan beberapa sumber Gue dapet ada dua versi ending yang berbeda Yang pertama Begitu lagi di baptis Si Rolando ini Kayak kemasukan malaikat Mikhail Terus si Roland ngomong gini Hei iblis Aku adalah malaikat Mikhail Dan aku perintahkan kau Untuk pergi dari badan anak ini sekarang juga Terus udah Roland sembuh Dan Roland menjalani hari-hari Sebagai manusia biasa Terus ending yang versi kedua Roland sembuh Begitu pas lagi di baptis Tiba-tiba itu ada gledek Kan kondisi cuacanya tuh Lagi hujan drus Tiba-tiba pas di baptis Ada suara halilintar Kenceng Dan si Roland ini sembuh Gitu aja Dan kemudian Roland ini Kayak hilang ingatan Jadi dia tuh Gak inget proses eksorsism Yang udah pernah dia laluin sebelumnya Ya kayak orang hilang ingatan aja gimana sih Tapi di ending yang versi kedua ini Ada sedikit flop twist nih Salah satu pendeta Yang nyoba nyembuhin si Rolandu Malah jadi kerasukan setan Jadi si setan atau iblis ini Kayaknya pindah ke badan pendeta tersebut Terus pas si pendeta ini sakit Dirawat Menjelang ajalnya gitu ya Kayak udah sekarat lah si pendetanya ini Si pendeta ini nyoba ngebunuh Salah satu suster Dengan cara dicekek Udah deh Abis ceritanya Kalian lebih suka ending yang mana Yang pertama atau yang kedua Kalau gue lebih suka ending yang kedua Karena semacam ada plot twist ya Jadi agak gantung gimana gitu ya Jadi bikin penasaran Dan menurut gue ya Kenapa sih kasus Rolando ini Gak seheboh atau setenar Kasusnya Emily Rose Soalnya si Roland ini pada akhirnya Tetap hidup coy Dan dia menjalani hari-harinya Sebagai manusia biasa Sedangkan Kalau kasusnya si Emily Rose Kan dia endingnya meninggal coy Mati lah Makanya kasus si Emily Rose ini Heboh banget Udah ah ntar kepanjangan Jangan lupa ya kakak Minta bantuannya Klik like dan subscribe Biar gue makin semangat bikin video Oke? Dadah Sub indo by broth3rmax